musik 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 oke selalunya berada di setan ko pasca dan kita disini sudah dengan bapak siapa maaf bapak edo dari ko pasca angkatan laut yang akan menemani kita di setan ko pasca yang akan kita ubek-ubek atau kita grebek ini ya silahkan ya nanti om diam ya disini adalah setan ko pasca ko armada 2 tetangnya di surabaya disini banyak hal-hal yang peralatan maupun persenjatan yang ada di ko pasca salah satu contoh karakteristis dari ko pasca adalah pakaian seperti ini ini namanya combat diver yaitu bagian khusus untuk menyelam untuk bertempur di bawah air termasuk senjatanya ini bisa ditembakkan di bawah air atau di bawah permukaan ini senjata APS terus harus memakai alat selam klus yaitu alat selam yang tidak mengeluarkan gelembung klus sirkuit apapun mereknya entah itu drager ampora dan lain-lain kenapa? karena tujuannya untuk infiltrasi sehingga tidak ada ketahuan oleh pihak musuh tentunya harus menjadi ko orang ko pasca harus memiliki kemampuan renang dan selam yang bagus karena tugas utama kita itu adalah untuk mensabotase menginfiltrasi menghancurkan daerah musuh maupun fasilitas yang ada di musuh melalui media bawah air walaupun kita selain dari media bawah air kita juga bisa ada beberapa cara yaitu bisa kita melewati udara mungkin sudah dilihat tadi di dalam kita masih lanjut di Stempo Pasca ini ada namanya DPD buatan Amerika yaitu Device Proposional Dive gunanya untuk kendaraan yang dipakai di bawah air atau di dalam air untuk membantu pergerakan penyelam tempur kemudian ini ada beberapa persenjatan dari Kopasca ini ada Ntw kaliber 20mm kemudian ini ada beberapa persenjatan yang tadi sudah dilihat ini APS ini ada beberapa juga persenjatan Kopasca bisa dilihat bisa dilihat ada pistol Cherokee G2 Combat Glock Six Sour di atas Tanpoklio kemudian disini juga ada Scorpion kaliber sama 9mm ada MP9 juga kaliber 9mm ini beberapa persenjatan 9mm yang ada di Kopasca untuk persenjatan 556 nya kita akan melihat selanjutnya ke dalam ini adalah beberapa persenjatan sniper mungkin bisa dilihat ada sniper merek dari Amerika kemudian ada AX dari buatan Inggris kemudian ada juga AW itu dari Amerika masih banyak senjata lain sniper lain kayak SG ada pun kita juga punya sniper SPR itu juga kita punya terus yang disana ini adalah mesin gun sementara ini di wakili oleh GPMG yang sebelah sana nah ini GPMG kemudian sama B nah ini ada beberapa mesin gun kemudian kemudian inilah beberapa peralatan tadi yang saya sampaikan untuk melaksanakan nyelam tempur disini ada drejer ada ampora tentunya menjadi Kopasca harus memiliki kemampuan menyelam bukan hanya menyelam open circuit tapi juga harus bisa memiliki kemampuan close circuit dan juga semi-close semi-close itu adalah penggabungan antara open circuit dan close circuit untuk infiltrasi udara kita juga harus dituntut memiliki kemampuan freefall baik itu freefall maupun para nah ini contoh payung freefall dan payung para yang dimiliki oleh Kopasca kemudian ini beberapa persenjataan yang ada di Kopasca nah ini ada MP5 dari Jerman menggunakan silencer atau peredam untuk yang tidak menggunakan silencer ada yang di sebelah sana ini BGL RGL untuk granite launcher jadi granite launchernya ini bukan cuma satu ini buatan Rusia jadi ini bisa diisi enam jadi tidak perlu satu tembakan tapi bisa disusul tembakan selanjutnya begitu pun kalau kita ingin menembak di sudut tertentu mungkin pernah melihat film wanted yang dibintangi Angelina Jolie ini adalah senjata buatan Israel yaitu corner shoot ini sebenarnya pistol 9mm tapi dengan senjata ini dia bisa ditembakkan dengan posisi kita bersembunyi di dinding jadi senjata ini disebut senjata yang bisa menembaknya belok ini beberapa ada rifle kenapa yang dimiliki upaslah dari CZ brand buatan Ceko 556 lanjut ini ada HK yang terbaru HK 416 kemudian ada Steyer Steyer Rauge dengan peredam kemudian ada M16 yang sudah terbukti ketangguhannya selama Perang Dunia dan ini senjata khusus Progmen APS Masuk qug 9 7 9 10 0 0 0 0 0